Lenong, kamu ngapain kesini? Ibu lagi kerja Gak apa-apa bu, aku kangen sama ibu Yaudah nanti kita ketemu di rumah ya Soalnya ini majikan ibu sama anaknya yang dari Amerika baru pulang Ibu gak enak kalau ada kamu disini Yaudah ya bu, aku pulang deh Assalamualaikum bibi Bi, bu, itu majikan ibu sama anaknya udah pulang Aduh iya nih Bibi, aku pulang Bi, tolong bawain barangnya di mobil belum diturunin Eh, ini anak bibi ya? Baik non, iya non, ini anak bibi Eh, Lenong, Lenong, kenalin ini sama non Sylvia Halo, aku Lenong Halo, aku Sylvia Aku baru tau loh kalau bibi punya anak Nanti Lenong suruh sering main-main kesini ya bi Yaudah, aku ke kamar dulu ya, dadah Oke, siap Sylvia, dadah Yaudah Lenong, ibu lanjut kerja dulu ya Eh, bu, 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 bentar deh Bu, si Sylvia sama papanya cuma tinggal berdua doang ya, gak ada mamanya Iya, mama papanya Sylvia sudah cerai Hah, berarti kesempatan dong kalau misalkan gue nyuruh ibu buat deketin papanya Sylvia Bu, kalau gitu ibu deketin aja papanya Sylvia Siapa tau ibu bisa sama papanya Sylvia Terus kita jadi hidup kaya Kita gak jadi orang susah lagi, bu Lenong, kamu ngomong apa sih? Bibi, tolong angkatin barang ya Iya, pak Itu, ibu udah dipanggil sama pak Daniel Ibu harus itu ngerjain kerjaan ya Udah, kamu pulang Ini bener-bener kesempatan emas supaya gue bisa jadi orang kaya Gue harus ngomong nih di rumah sama ibu Assalamualaikum, Lenong, ibu pulang Eh, ibu udah pulang Kamu udah makan? Udah dong, bu Bu, gimana bu soal yang tadi aku bilang Kalau ibu nikah sama majikan ibu sama pak Daniel Lenong, kamu jangan asal ngomong ah Aku gak asal ngomong kok, bu Lagian apa yang salah? Ibu kan sama dia sama-sama single Nikah itu gak semudah itu, Lenong Lagian ibu juga kenal sama almarhum istrinya pak Daniel Ibu kan udah lama kerja di sana Iya-iya, bu, aku tau Tapi Stop, Lenong, tunggu Kenapa sih kamu tiba-tiba nyuri ibu nikah sama pak Daniel? Iya, kalau itu alasannya jelas Gue pengen kaya raya dan hidup enak Gue gak mau hidup susah terus kayak gini Ya, gini, bu Aku kan juga udah lama banget kan Gak ada ayah gara-gara ibu cerai sama bapak Aku kangen banget, bu Sama sosok seorang ayah Begitupun juga anaknya pak Daniel, bu Dia juga pasti pengen lah punya ibu lagi Ya ampun, ternyata selama ini Lenong kangen sama sosok seorang ayah Aku selama ini gak mikirin perasaan dia Ibu, ibu pikirin baik-baik ya Ibu juga harus ngerti perasaan aku Yaudah ibu, aku masuk dulu ke dalam Yes, semoga aja berhasil Jadikan ibu mikirin perasaan gue dan kasian sama gue Ibu, ibu, ibu mau pergi kerja ya? Iya, Lenong, ibu mau kerja nak Kenapa? Gue harus ikut nih supaya gue bisa ketemu sama anaknya pak Daniel si Sylvia Bu, aku udah siap nih, aku ikut ibu kerja ya Aduh Lenong, jangan deh ibu gak enak kalau kamu kesana nanti ada anaknya pak Daniel Terus nanti bentar lagi pak Daniel juga mau pulang loh majikan ibu Ih, gak apa-apa kali ibu, waktu itu kan anaknya pak Daniel si Sylvia juga nyuruh aku untuk main kesana Boleh ya, bu? Ya udah ya, ya udah yuk ikut sama ibu Asik, makasih ibu, aku jadi gak bosan di rumah Assalamualaikum non Sylvia Waalaikumsalam eh bibi Eh, ya ampun ada Lenong Halo Hai Sylvia, aku main nih ke rumah kamu Ya ampun, enak banget sih hidupnya si Sylvia Enak-enakan nonton di rumah mewah kayak gini Pokoknya gue harus bisa ada di posisi dia Kemarin kamu nyuruh aku main kesini, makanya aku pengen main Iya, aku seneng banget kamu main kesini Kamu sering-seringnya main, jadi aku gak kesepian di rumah Yaudah non Sylvia, bibi permisi ya Kalian kan mau main, bibi kerja dulu ya Oke, pertama-tama gue harus deketin dulu si Sylvia Abis itu baru deh gue deketin papanya Gue harus bisa jadi orang kaya Yuk Lenong, kita main di kamar aku aja Iya, ayo Sylvia Nah, ini tuh kamar aku Lenong Ya ampun Sylvia Kamar kamu bener-bener bagus banget Gede banget Enggak Lenong, biasa aja kok Yaudah kita main disini dulu ya Nanti kita main di kolom berenang Soalnya kolom berenangnya lagi dibersihin Iya Sylvia, kalau aku bebas dimana aja Ya ampun kamar si Sylvia gede banget sih Ini mah bener-bener orang kaya banget Lenong duduk disini Iya, iya Sylvia Ya ampun di kamarnya si Sylvia Sampai ada sofanya udah kaya ruang tamu Oke, sekarang gue udah harus mulai beraksi Buat deketin si Sylvia Sylvia, rumah kamu gede banget Terus ini kamar kamu mewah banget Ya ampun, enak banget sih kamu Enggak Lenong, biasa aja kok Aku tuh di rumah segede ini sendirian Aku suka kesepian Makanya kamu harus sering-sering main kesini ya Nemenin aku Ya iyalah, kalau itu sih gak usah ditanya lagi Orang aku mau deketin kamu sama mau deketin papa kamu kok Emangnya gak apa-apa Sylvia Aku main kesini terus Ih, gak apa-apa dong Gak apa-apa banget Malah nanti kalau kamu ketemu sama papa aku Papa aku juga baik banget loh orangnya Yes, peluang gue buat ngedeketin Sylvia sama papanya udah makin terbuka Iya Sylvia Oh iya, aku sampe lupa nawarin kamu makan Kita pesen pizza yuk atau gak spaghetti Kamu mau apa? Hah, gak usah Sylvia, gak usah repot-repot Itu kan makanan mahal semua Enggak kok, gak ngerepotin dan gak mahal juga Kamu jangan malu-malu dong Kamu kan sekarang temen aku Oh yaudah Sylvia, boleh Sylvia terlalu polos dan terlalu baik banget sih Masa belum apa-apa Belum lama kenal gue Udah nganggep gue sebagai temennya Duh, kalau kayak gini caranya sih Makin gampang buat ngedeketin dia Sylvia, kamu kan sekarang temen aku Jadi aku pengen kenal kamu lebih dalam Iyalah, kamu kan juga sekarang temen aku Jadi aku juga mau kenal sama kamu lebih dalam Iyalah, orang aku pengen jadi anggota keluarga kamu Iyalah, Sylvia Oh iya, mama sama papa kamu kerjanya apa? Papa aku kerjanya pilot Kalau mama, mama udah meninggal karena sakit Ya ampun, maaf ya Sylvia Yaudah, kita bahas yang lain aja yuk Eee, kalau kamu sekolah di mana? Eee, gimana kalau kita ngobrolnya lanjut di kolom berenang aja yuk Oh, yaudah boleh-boleh yuk 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 Nah, kita ngobrol di sini aja ya Lenong Supaya lebih segar Iya Sylvia Ya ampun, keren banget sih kolom berenang rumah orang kaya Pokoknya gue harus cepet-cepet bisa tinggal di sini Oh iya, tadi kan kamu nanya sama aku Aku sekolah di mana? Aku sekolah di SD Mentari Oh iya, gimana kalau gue nyuruh dia pindah sekolah Buat satu sekolah sama gue Supaya gue bisa lebih deket sama dia Bener-bener Oh, kamu sekolah di SD Mentari Kalau aku di SD Terang Bulan Sylvia, kamu pindah dong ke SD Terang Bulan Supaya kita bisa sama-sama terus Hah, itu Lenong ngapain sih? Halo non, ini ya bibi taruh di sini makanannya Lenong, bentar yuk Ibu mau ngomong sama kamu Iya bu, Sylvia bentar ya Lenong, kamu ngapain nak nyuruh Sylvia pindah sekolah Buat satu sekolah sama kamu? Ih, apa sih ibu? Aku tuh sekarang sama Sylvia tuh udah jadi temen deket Bahkan udah jadi sahabat kali Sylvia sendiri kok yang ngomong? Lenong, Lenong Tuh kan aku dipanggil sama Sylvia Yaudah ibu, aku mau kesana dulu Lenong, kamu mau tau gak? Barusan kan aku telfon papa Terus aku tanya boleh gak pindah sekolah Terus ternyata aku boleh pindah sekolah Kata papa, asalkan aku bahagia sama seneng Hah? Kamu langsung nelfon papa kamu tadi? Minta pindah sekolah? Ya ampun, enak banget sih jadi orang kaya Iya, terus kata papa terserah aku aja maunya gimana Kayaknya aku mau deh pindah satu sekolah sama kamu Ah, Sylvia, aku terharu banget deh Kamu langsung mau satu sekolah sama aku Ya ampun, aku sayang banget sama kamu, Sylvia Ya ampun, si Sylvia polos banget sih Masa langsung nelfon papanya buat pindah sekolah? Ih, ini orang bener-bener gampang banget buat dideketin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.